AS Tinggalkan Afganistan Hantusan kendaraan militer jatuh ke tangan Taliban Seiringi penarikan, pasukan Amerika Serikat AS dan sekutunya Dari Afganistan muncul sebuah laporan mengkhawatirkan Hantusan kendaraan militer Amerika Serikat yang diberikan kepada tentara nasional Afganistan Telah jatuh ke tangan Taliban Tentara nasional Afganistan yang dipersenjatai AS dilaporkan Telah menyerahkan peralatan dan senjata militernya kepada Taliban Dengan seluruh batalayon, tentara dibubarkan tanpa perlawanan Untuk mengantisipasi kerunduhan pemerintah Yang akan segera terjadi di tengah penarikan pasukan AS dan NATO Yang sedang berlangsung AS dan sekutunya memulai penarikan mereka dari Afganistan pada Mei Setelah lebih dari 19 tahun perang melawan Taliban Pasington telah berjanji untuk menyelesaikan penarikan pada peringatan 20 tahun serangan teror tanggal 11 Juni atau 9 Juni Yang berfungsi sebagai daily formal untuk invasi ke Afganistan Dan dimulainya perang melawan teror global invasidasi intelien Intelijen menyuruh dari sumber open source terhadap peralatan pasukan keamanan Afganistan oleh Oricci Outlet berita yang berfokus kepada konflik yang dipercaya oleh media utama AS termasuk Forbes Memperkirakan bahwa Taliban telah mendapatkan sebanyak 715 hurufan dan truk ringan lainnya Ditambah lusinan kendaraan lapis baja dan sistem artileri berlihat dalam beberapa pekan terakhir Outlet tersebut melaporkan bahwa dua tank tentara nasional Afganistan musinan sistem wartir dan senjata anti pesawat Beberapa diantaranya adalah sisa dari perang Soviet dan Afganistan tahun 1980-an Mariam Hojir 17 per 122 MMD 30141 US Navistar Internasional truk 21 kendaraan lapis baja tahan ranjau Osakos bulldozer excavator dan pelaratan lainnya termasuk yang jatuh ke tangan Taliban Pejuang Taliban telah merebut Panjuai, sebuah distrik kunci di bekas benteng mereka di Provinsi Kandahar Setelah pertempuran sengit dengan tentara pemerintah di Afganistan Setelah distrik itu direbut, ratusan tentara pemerintah kabur atau melarikan diri ke Tajikistan Pejuang Taliban merebut distrik Panjuai hanya dua hari Setelah pasukan Amerika Serikat dan sekutunya menarik diri dari pangkalan udara Bagram dekat Kabul Distrik Panjuai telah menjadi target pejuang Taliban sejak lama Mengingat kedekatannya dengan kota Kandahar Taliban telah merebut markas polisi distrik dan gedung kantor gubernur Kata gubernur distrik Panjuai, Kasti Muhammad, kepada kantor berita AFP yang dilansir Senin 5 Juli 2021 Kelompok Taliban telah membuat langkah besar di seluruh negeri setelah pasukan Amerika Serikat Kata Uyaflik, pada saat itu, kita akan meletakkan diri dari seseorang yang kendari yang kemudian Selamat menikmati di sini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!